Jelang lebaran nanti, PMI akan upayakan stok darah aman agar dapat memenuhi permintaan di sejumlah rumah sakit sekota Pekalongan yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Aji, selaku petugas pencari pelestari donor darah sukarela PMI Kota Pekalongan. Seperti yang sudah-sudah, jika mendekati lebaran atau saat lebaran, stok darah selalu tipis karena kebanyakan masyarakat sudah melakukan mudik atau persiapan menyambut lebaran. Meski adanya larangan untuk mudik, namun berdasarkan pengalaman di tahun lalu, jumlah stok darah saat lebaran tahun lalu juga bisa dibilang tidak begitu banyak. Untuk itu, PMI Kota Pekalongan saat ini akan terus mengupayakan pengumpulan stok guna mencukupi permintaan. Nanti, saat lebaran dengan memaksimalkan layanan donor darah menjelang buka puasa hingga sahur. Di samping itu, PMI juga saat ini sudah mulai melakukan kegiatan donor darah lapangan, sehingga diharapkan mampu memenuhi stok darah di PMI. Kami lebaran, insya Allah nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di kantor, itu untuk menjaga stok pada waktu lebaran. Kami berapa biasanya? Biasanya paling lama, kami 10 sebelum lebaran. Anggiatelah Suwadi, Patik TV, melaporkan.